Saya mau ajak saudara coba bandingkan dalam hidup ini karena ada banyak spirit dan semangat yang ada di dunia ini. Saat-saat dimana semangat saudara bangkit, spirit saudara bangkit. Coba saudara bandingkan misalnya saudara bangun saat saudara tidak merayakan pernikahan saudara. Saya kira antusias dan semangat apa yang muncul di hati kita. Atau saat saudara bangun dan saudara akan merayakan sukses keberhasilan studi saudara. Saudara akan lebih suja. Atau keberhasilan sudah membuka usaha, toko, dan sebagainya. Apakah biasa saja? Apakah tetap saudara akan lebih lesu berat-berat? Apakah semuanya itu terasa habar? Saudara sebagai sediman, musikus, dan hari ini perayaan dimana saudara akan merilis album baru. Apakah tanpa semangat, tanpa spirit? Maka saya bertanya, mari kita bandingkan. Bagaimana dengan semangat saudara menyambut perayaan pascah ini? Saudara pascah adalah puncak, puncak. Bukan sekedar Natal itu baru awal datang. Tapi hari ini kita berada di puncaknya. Iman yang kita miliki ini ada dalam perayaan puncaknya. Bahwa Yesus sungguh bangkit. Dia sungguh hidup. Dan itulah inti. Inti dari iman kita. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kepercayaan kita. Jadi ini iman inti dari kekristianan. Kebangkitannya menunjukkan. Biar bahwa dia sungguh Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang hidup. Ia berkuasa sungguh. Memberi kehidupan. Dia membangkitkan manusia. Dari segala bentuk kematian. Maut dan kebinasa. Rasul Paulus berkata. Hai, maut yang mengerikan dunia. Dimana sengatmu. Sudah tidak ada. Boleh karena hari ini kebangkitan. Untuk itu, saudara kita dipanggil hari ini menyambut. Merayakan puncak kegenapan karya penyelamatan Tuhan. Kita hayati 40 hari. Lamanya sebagai masa prapaskah. Langkah demi langkah karya Tuhan. Terhadap kita orang-orang yang berdosa. Yang layak menerima maut dan murka Tuhan. Dan puncak kemenangan karya Tuhan itu. Memberi kita keselamatan. Memberi kita hidup yang kekal. Membuang sengat maut. Menyadakan kebinasaan dalam kehidupan kita. Mendapat kenaran. Apakah paskah ini tidak lebih besar daripada semuanya itu. Sehingga kita tidak bangun. Pagi hari ini. Melebihi saat saudara. Mau merayakan pernikahan saudara. Mau saudara merayakan apapun di dunia ini. Yang saudara anggap sebagai kemuliaan. Yang saudara anggap sebagai kebahagiaan. Adakah yang jauh lebih besar daripada yang kita rayakan hari ini. Yaitu paskah. Semestinya saudara. Hari ini kita menyabut. Inilah kemarin yang sehati kita berkelola. Kita penuh dengan kesukaan cintaan. Kebangkitan Kristus. Merayakan dengan penuh spirit. Merayakan dengan penuh semangat. Maka pertanyaan saya kedua saudara hari ini. Spirit dan semangat apakah yang kita miliki pada waktu kita merayakan paskah. Dan duduk di sini kita semua sedang merayakan paskah. Spirit dan semangat apakah yang sedang miliki. Yang merayakan paskah. Agar kita lihat bacaan kita bersama. Injil yang kita baca mengisahkan. Bagaimana para murid, perempuan, perempuan-perempuan ini pagi-pagi buta membuka matanya. Hatinya dikuasai dengan dukari pendalam. Bangun. Tetapi pedih hatinya. Mereka mau menuju ke kubur Yesus. Pikiran hati mereka begitu suram. Tidak banyak kita juga bangun menyambut hadi baru yang Tuhan anugerahkan. Dengan rasanya demikian. Sikap yang tanpa daya. Lagi melihat harapan. Bahwa Yesus itu ditelang hal, binasa, mengerikan, di kayu salib. Demikian mengerikan. Dan hanya haru kepedihan, kegagalan. Hari dibuka dengan kelam dan kelam. Saat itu sesudah, mereka kemudian melihat suatu realita. Realita yang mengejauh, kubur itu kosong. Batu sudah terguling. Mereka termangu-mangu, kata Feman Tuhan. Karena termangu-mangu. Itu berarti dia terdiam, bingung, sedih, bercampur aduk dalam. Dan dua malaikat kemudian berbicara. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia sudah bangkit. Dan itu pasca. Itulah hari ini. Yesus sungguh bangkit. Ini berita pasca. Dan kedua malaikat itu kemudian mengajak mereka. Mengingat. Dan kemudian semuanya sekarang kembali diingatnya. Mereka pun teringat semuanya itu. Lalu pagi itu berubah 100%. Hati, pikiran mereka berubah 100%. Sukacita mereka meluap. Yaitu saksi kebangkitan. Bukan hanya kesukacitaan. Tetapi mereka bersepirit. Itu keluar dari suatu semangat yang baru. Dan semangat kaum wanita ini adalah segera mereka mau menjadi saksi kebangkitan. Itu sepirit yang ada. Saksi kebangkitan kepada ke-11 murid. Saudara, saat ini semangat sepirit inilah yang kita diajak untuk merayakan pasca. Diajak seperti para wanita untuk mengingat-ingat perkataan dan karya Yesus. Bangkitkan hidup. Coba kita ingat-ingat kembali perjalanan kita sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus. Baik perkataannya, baik karyanya dalam kehidupan kita. Apakah itu berlalu? Begitu saja. Tidak lagi menjadi memori yang membangkitkan spirit dan semangat dalam kehidupan kita. Coba ingat ada saat-saat kita berada dalam ketepurukan. Kita lemah. Kita putus asa seperti wanita-wanita itu. Dan di saat-saat kita membutuhkan suatu kuasa dari Tuhan yang mengangkat hidup kita ini. Coba ingat kembali. Setiap kita, saya dan saudara pasti mengalami. Kalau saudara semua ada di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan akhir. Menolong kita. Membangkitkan kita dari kehidupan ke purung seperti itu. Tuhan menyatakan kehidupan yang lebih baik dengan berbagai cara yang heran. Nah ingat itu saudara, ingat jangan seperti kita. Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun, dipelihara Allah. Tetapi sekejap lupa yang ada sumut-sumut. Marah, kekecewaan, mereka lupa memori mereka. Bukankah aku ini, saudara Tuhan? Bukankah aku ini? Yang membawa kau keluar dari Mesir. Dan membawa kau, dan memberi kau negeri. Tanah yang penuh dengan susu. Tuhan lupa, saudara. Coba ingat, saudara, dalam kehidupan kita. Mengingat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan hal itu tidak hanya untuk menguatkan iman kita. Tapi mari kita sadari. Bahwa semuanya itu akan jadi berkat. Menjadi berkat. Buat orang yang mendengarnya. Oleh karena itu, saudara. Mari kita tidak hanya mengingat-ingat. Tidak hanya mengingat-ingat. Kadang-kadang ini pun sukaran. Kita lebih senang mengingat hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Sehingga hal-hal semua yang indah dari Tuhan hilang. Begitu saja. Mulut kita hanya penuh dengan sumut-sumut. Karena tidak ada mentimun, berambang. Dan lihat umat Israel marah kepada Musa. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Di sini tidak ada timun. Padahal Tuhan membuka laut. Tulah-tulah ajaib. Begitu rumpah. Tidak ada artinya. Tidak ada yang diingat. Hanya karena masalah timun. Mereka bersumut-sumut begitu. Tuhan mau mengajak kita ingat. Ingat. Lihat. Semua keajaiban Tuhan yang pernah. Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Tetapi Tuhan memanggil agar mereka semua dikuatkan. Dihibur. Mendapatkan inspirasi yang baik. Dari tuturan yang kita sampaikan. Tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam hidup kita ini. Agar mereka juga bangkit. Untuk kehidupan yang baru tidak terturut. Dalam kegelapan, kegagalan dalam kehidupan kita. Seperti pemasmur bersaksi. Ini juga kesaksian kita terus-menerus. Semangat pascah kita. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan keselamatanku itu berkuasa. Meninggikan. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati. Tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Adakah spirit ini menjadi spirit pascah kita? Sebagaimana wanita-wanita menjadi saksi dalam kehidupan ini. Mari kita lihat Petrus. Juga kita belajar dari Petrus. Dari semua murid sebelas. Yang diberitahu oleh murid-murid semuanya. Bila, oh mau kosong. Tentu silah kita melihat lelaki yang tidak. Yang menghargai perempuan. Yang mendengar suara kesaksian perempuan. Hanya Petrus dan setelah dia segera bangkit. Dengan kesaksian dari wanita itu. Petrus telah satu-satunya murid Yesus. Yang merespon perintah kebangkitan. Dari para perempuan. Murid dan setelah yang lain meragukan. Mengatakan omong kosong. Respan Petrus itu tentu muncul. Dari relasi kepada Yesus. Karena dia merekam. Dia merekam semua perkataan-perkataan. Peristiwa-peristiwa yang dia alami bersama dengan Yesus. Dan saya rasa rekaman itu sekali lagi. Memori itu. Yang mendorong. Dia segera pergi ke kubur Yesus. Petrus pernah gagal. Tetapi kita lihat. Akhirnya dia menjadi sosok yang takuh dalam iman. Dan dia menjadi pemerintah itu. Bukan sosok pecundang. Yang membiarkan dirinya terjebak. Dengan perasaan-perasaan bersalah. Karena sudah mengkhianati ayam berkokot. Tiga kali. Tiga kali juga dia mengkhianati Tuhan. Dibanding dengan murid yang lain. Dia terperut. Tetapi. Dia tidak mau menjadi batu. Yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Petrus bahagian menjadi batu. Pejuru pekabaran Injil. Dan dia menghadirkan kehidupan. Bagi siapapun. Dan Cornelius. Ringar dan percaya kepada Yesus. Karena kesaksian. Maka sederhana mari. Mari kita rayakan pascah ini. Menyambut kebangkitannya sederhana dengan semangat. Dengan spirit. Untuk menjadi saksi kebangkitannya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Agar kita memiliki spirit. Semangat yang sungguh aktif. Untuk membuahkan. Membuahkan. Karya-karya. Baik dengan mulut. Maupun dengan perkuatan kita. Menghadirkan kehidupan di dunia ini. Menghadirkan kehidupan. Oleh karena dunia ini. Sedang dalam kematian. Mereka sedang mengejar kematian. Mereka ada dalam spirit kematian. Dengan fitnah. Dengan ujaran kebencian. Dengan stereotype. Dan semua. Semua bahwa kekacauan. Yang pada ujungnya. Bahwa kehancuran. Kebinasaan. Dan kematian. Tetapi pascah. Membuat kita. Berbeda dengan dunia ini. Dunia menuju. Kepada kebinasaan. Kita dipanggil. Dan semangat pascah. Membawa kehidupan. Dunia. Yang dalam banyak-banyak kematian. Kebinasaan. Dan maut. Kita bawa. Satu berita baru. Berita kehidupan. Tuhan. Sesedara. Kiranya. Menolong kita. Memampukan kita. Untuk menghadirkan kehidupan. Yang dia. Halukerahkan. Dalam penggantian. Selamat hidup. Dalam semangat. Dan spirit pascah. Amin.